Terima kasih. Kuliah hari ini, Rabu jam 7, pas khusus ya. Sebelumnya saya akan seduluh materi kuliahnya. Hari ini kita kuliah terkait dengan... Ok, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentu ini satu kali lagi kita kuliah UTS. Nah, kuliah ketujuhnya ya. Saya kan dari Jumat ya. Jumat itu saya nggak bisa karena... Agar yang... Yang mana kayak mudik ya. Ini kuliah ketujuh itu habis lebaran. Tengah tanggal 19, mungkin Jumat. 19, ya. Ya, Jumat, ya, tahun 19 ya. Nah, ini kita bahas dengan cirugian dari komparsional risk ya. Nah, materi yang kita bahas ini adalah pada sub-8 sub ya. Terutama konsep risiko personal. Yang kedua, event of operating risk. Jadi, risiko-risiko yang terkait dengan risiko operasi. Kemudian, penyebab risiko personal. Kemudian, apa dampak teknologi terhadap kinerja keuangan. Terutama, kemudian dampak risiko personal terhadap kinerja atau operasional perusahaan. Terutama, jenis risiko dari teknologi risiko, risiko personal terhadap kinerja keuangan. Nah, bagaimana penggunaan risiko personal. Dan bagaimana menghitung kecukupan modal risiko personal itu. Nah, pertama kita lihat. Itulah risiko personal. Itu diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan. Jadi, si Anisibu mendatang. Jadi, kalau tidak datang, saya tetap dengan kuliah ya. Jadi, kamu absent dari ini. Ini kuliah tak bisa darangkan karena mungkin saya suruh tidak datang, saya tidak datang juga mungkin. Jadi, risiko personal diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan. Dan atau tidak berfungsinya proses internal. Ada kesalahan manusia. Ada kegagalan sistem. Dan atau akibat kejadian-kejadian eksternal. Yang mempengaruhi personal bank. Jadi, risiko personal itu dipengaruhi oleh setiap orang. Setiap proses. Posedur. Dan setiap sistem. Dan setiap kejadian eksternal. Yang pengaruhi bank. Pengaruhi bank. Terutama terhadap profit. Ini tidak dipengaruhi oleh hanya orang tertentu saja. Jadi, Sistem-sistem ini. Seperti petugas yang bergerak di bidang perkeritan. Risk credit. Atau petugas yang bergerak di transaksi tersebut. Itu mungkin sendiri. Jadi, Kegiatan yang menimbulkan risiko personal itu Itu yang terlibat banyak. Yang satu saja. Ada kesalahan. Sedur. Misalnya, Yang bikin sistem itu disalahkan. Jadi, menjual risiko personal itu adalah Tentang kesedaran atas risiko. Awareness. Dan tanggung jawab. Accountability. Kepedulian dan tanggung jawab. Jadi, Semakin ada kesalahan risiko, Kepeduli dengan Kemungkinan risiko yang terjadi. Dan tanggung jawab itu bisa mengurangi Risiko personal. Bisa. Dua unsur itu penting. Kesedaran dan tanggung jawab. Semakin tinggi tingkat kesedaran Tentang manusia people, Proses dan teknologi yang dapat Mendukung aktivitas harian. Termasuk juga semakin tinggi rasa Tentang jawab. Untuk menilai dan menilaikan sikro. Semakin kuat satu bank terhadap Puncangan Karena risiko personal. Jadi, semakin tinggi Kesebaran. Tinggi rasa Tentang jawab. Tentang jawab. Maka itu Kebangun itu kuat Untuk menadapkan risiko personal. Buatnya besar seperti Misalnya Cover Resursi juga Tersedia Dan Kemudian Dia tidak Menadapkan Sikro. Yang sudah Mempersiapkan Itu akan Terjadinya Dan sudah Diminasi Dengan bahagian Terus Kurgian juga Tidak sebesar Diperkirakan Jadi mereka Lebih tenang Adap risiko Meskipun Risiko Ini bukan Dapat kurgian juga Pada akhirnya Pada perbankan itu Tetapi Paling tidak Mereka sudah Menyadari Itu akan terjadi Risiko Terjadi Yang di luar Kontrol Manusia Tapi Manusia itu Bukan terjadi Tapi di luar Kontrol Tentang Dampaknya Besar Atau Risiko Terjadi Bisa dikenalki Manusia Dampaknya Kecil Kalau Dampak Besar Maka Penyesalan Manusia Proses Itu akan Mencari Bagaimana Bisa Meng-cover Seperti Misalnya Dia tahu Banjir Terjadi Banjir Besar Terjadi Nah Tentu saja Dia tidak bisa Menghalangi Banjir Itu Bisa menghalangi Banjir Banjir Pasti Terjadi Selamat malam Pak Sekarang Bagaimana Caranya Supaya Dampak Banjir Tidak Lebih tinggi Bagi Perusahaan Dikendalikan Itu Penyebab Bisa Bicara Jadi Manfaat Penalapan Menyusia Kue Itu Risiko Terutama Risiko Personal Itu dapat Meningkatkan Budaya Risiko Jadi Budaya Risiko Itu Penting Itu Azan Saya Start Loh Sebentar Baik Pak Terutama 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 Terima kasih. 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 ini pilihan produk dan praktek bisnis. Komplen dari nasabah, dari customer, akibat penyelagunan informasi rahsia. Komplen mereka. Data-data nasabah itu tidak boleh diperjubilikan. Berasa pihak asuransi dalam penasabah-kali nasabah. Atau di mana saya punya tabungan besar, menargetkan saya untuk asuransi. Dari bank ini, komplen. Komplen nanti nasabah komplen di bank itu kenapa dia memberikan data pribadinya kepada pesan asuransi. Kelugian ada aktif fisik. Contoh kerugian karena kerusakan gedung, akibat gempa bumi, kebakaran. Kemudian gangguan bisnis dalam sistem. Terusakan hardware, ini juga menimbulkan kerugian. Persekusi, pengiriman dan management proses. Contoh kerugian karena adanya kesalahan pembukuan. Termasuk back dating dan tata koreksi. Penyelagunan risiko personal bisa timbulkan karena teknologi ini. Gagal dan menjadi kerusakan sistem. Kemudian employee dari keadaan sendiri. Bisa meneror, bisa internal fraud. Bisa juga di kesalahan manusia yang enggak sengaja ataupun sengaja. Dan ada kecilan internal. Customer relationship. Bisa contractual dispute. Itu bisa menurunkan risiko personal bagi perusahaan. Capital asset. Jadi ada destruction. Bukan ada kebakaran. Atau peristiwa-peristiwa alam lain yang bukan kerugian bagi bank. Seperti kata, peristiwa yang luar biasa bukan kerugian besar. External. External fraud. Ini penyebab risiko personal terjadi. Nah, apa dampak kemajuan teknologi? Jadi kemajuan teknologi itu bisa berdampak kepada interest income bisa dinaikkan. Bisa menaikkan interest income. Contoh sekarang ini kan, dengan adanya IT, itu jumlah nasabah bisa meningkat. Karena dengan gampang mereka buka akun melalui banking. Gampang mereka itu men-transfer. Kapanpun mereka bisa transport. Kapan menunggu hari kerja. Bank buka. Kapan bisa transport. Nah, itu menyebabkan volume transaksi meningkat. Sehingga VPS di situ juga meningkat. Kemudian juga interest income juga menurun. Berapa banyak cabang yang ditutup ya. Karena teknologi itu. Kalaunya bisa kontraknya lebih panjang. Itu efisiensi kan. Jadi interest income-nya bisa diturunkan. Buat bunga turun. Karena dengan dia melakukan transaksi peminjaman secara online. Jadi efisiensi. Dan beberapa pihak bisa tidak mereka dipani oleh si dekreditor. Lebih cepat ya. Mengurang interest expense. Melalui perikatan access. Demarket volume. Karena sekarang kan kalau dia mau minjam di pasar uang. Usaha datang ke pasar uang. Jadi cukup melalui aplikasi internet dia bisa minjam. Tidak efisien kan itu. Tidak perlu uang transportasi. Tidak perlu bawa jalan. Tidak perlu makan siang, makan malam. Tidak perlu servis mereka. Sehingga itu mengurang pihak. Dan dia dapat. Berarti yang lebih murah pada sebelumnya. Kadang-kadang customer itu kan. Kalau kita bertemu tatap muka. Kan banyak biar dikeluarkan. Dan entertainnya. Tapi kalau tidak online kan. Ya klik entertain. Dan itu clearing. Clearing itu kan juga bisa meningkatkan itu. Jadi income lainnya juga bisa meningkat. Dan non-interest juga bisa dikurangi. Melalui peningkatan efisiensi. Jadi big office. Personal interest expense. Karena dengan teknologi itu berkurang. Sekarang aja banyak IT yang ditutup kan. IT yang ditutup kan. Dan bank ini bisa mengurangi apa. Mengurangi space di internet kan. Dengan satelit sekarang bisa dikurangi. Itu presensi ekspertnya meningkat. Yang tidak menarik. Yang tidak menarik. Yang dampak terhadap. Pulsal banking. Ini meningkatkan kesemergen. Disbursement. Terkontrol ya. Akunan-akunan disbursement bisa terkontrol. Kemudian rekonstrasi ekon bisa lebih cepat ya. Kemudian. Pulsal logbook ya. Electronic logbook. Paracestation. Keksi dana bisa lebih dikontrasi. Jadi kalau makin banyak kan biaya juga besar. Electronic funds transfer. AFT. Signal positive services. Bisa lebih. Lebih meningkat. Electronic initiation of lateral credit. Ini LC. LC itu dengan adanya. E-thinking juga. Cepat artinya. Seluruh untuk kerja di bank. Export import itu kan manual. Dengan adanya teknologi. Ini bisa lebih cepat. Komunikasi cepat ya. Dan bisa itu selesai. Dan DC dengan komputer kan. Dia kan isi manual. Diketik. Formulin DC. Kayak persentik. Saya enggak perlu. Jadi enggak doker kerja. Kalau udah DC lah. Yang pihak di bitur. Eh pihak nasabah. Untuk mengungkap persimutnya CLC. Otomatis. Setahun juga. Seluruh ulang lagi. Tinggal pencet aja. Nanti dikoreksi. Ada yang salah. Suruh. Masabahnya. Memperiwati lagi. Seperti. Software mengolah Trisuri ya. Jadi juga menginginkan pekerjaan. Lalu kan bikin Excel. Jadi itu. Wah. Setengah mati. Data interchange. Jadi ada. EDI. EDI inilah. Ketukaran data. Autonic. Antara satu pusat. Yang pusat lain. Bisa mendiri. Dengan pusat-pusat. Asuransi. Itu. Otomatis. Tagihan. Dan invoice. Dan juga. Terkait dengan data rata. Hasil ditutup. Milik nasabah. B2B eCommerce. B2B eCommerce. Fasilitas. ECommerce itu juga. Menghubungan antara. Dua perusahaan. Electric billing. Tagihan elektronik. Bisa lebih. Apa. Bisa lebih cepat. Dan gak ada perlu. Cetak billing kan. Cetak billing kan. Mulai juga. Biar cetak. Ini billing. Migrant. Program. Verify identity. Air plunge. Air force board. Access to. Encryptive. Data scene. SOSDEMBER 2001. Enersisting small business entry. to the eCommerce. Bantu sekali. Pasal-pasal kecil. Masuk ke dalam eCommerce. ECommerce itu. Dengan. Pantuan apa. Dengan bantuan. Pantuan teknologi. itu bisa. Kalau bagi digital banking apa? Seperti ATM, point of sale debit card, home banking, pre-atores debit kredit, pay-by-pound, dengan online banking dan smart card. Sebenarnya teknologi itu punya dampak dalam revenue dan cost perlindungan tadi itu. Jadi namun perlindungan investasi teknologi juga berrisiko. Perlindungan dan cost meningkat. Secara potensial negatif NPV project itu ada kita pastian dan potensial negatif respon. Ada potensi kompetisi juga ya. Ini bahkan ada kita pastikan. Kalau potensial agensi konflik. Ada konflik agak yakinan potensial. Karena pertumbuhan investasinya berarti orientasi pertumbuhan mungkin tidak memaksimalkan nilai seholder. Sehingga ada kepentingan atau management yang dimiliki. Management jenuh growth oriented investment. Karena dia targetnya adalah peningkatan aset ini. Yang adanya growth investasi kan aset bertambah. Tambah. Dan hutang ya bertambah. Siapa bisa meningkatkan nilai seholder. Pemiliki. Tapi rada tidak setampang itu. Karena juga pengangsa melihat kalau investasi meningkat. Sampai diri oleh kemampuan SDM ya. Sampai diri oleh kecil yang melihat bagaimana kalau peluang sudah dapat itu bagaimana mengerjakan dan sebagainya itu penting. Terus kerugian teknologi investment. Investasi teknologi itu bisa melemahkan lembaga keuangan ini. Kalau seandainya teknologi itu malah nampak kerugian. Banyak sekali contohnya. Seperti dampak itu dampak revenue. Jadi dampak teknologi itu revenue dan cost. Revenue seperti apa? Bisa facilitate cross-marketing. Bisa di cross-marketing. Kan ini bisa semutang. Ini meningkatkan penerjaannya. Ini meningkatkan inovasi. Tentunya sekarang kalau pusat itu mau mendesain atau makan produk baru. Nggak usahnya mau desain produk itu. Pertiga cukup. Baru di aplikasi yang ada di akhir itu bisa dibenarkan untuk main klikkan. Kalau nampak school school history service juga. Sudah Pak juga dengan data IT itu kan penerjaan perbankan jadi naik. Penerjaan perbankan juga ases jasa keuangan perbankan. Itu penasabat datang ke cabang lagi. Sekarang saya ini saking pentingnya cabang itu bulan-bulan nggak pernah ketemu. Karena setahun nggak pernah ketemu sama cabang. Tapi saya ada transaksi dulu. E-banking dan EPM. Saya ada transaksi tapi tidak pernah ketemu sama masyarakat. Bahagian Jakarta mahajit. Mahajit tak ampun. Jadi dengan kemacetan yang tinggi Jakarta itu ada penawaran terkait dengan perubahan teknologi. Bang bisa masuk ke lokasi dengan aman. Ini dampak semuanya. Dan ke kualitas layar. Kemudian dampak direkos apa? Yang saja kursus itu akan turun. Jadi peringkatan teknologi itu akan menggeser survei biaya di grafiknya. Jadi yang seperti ini. Jadi efek kos itu pertama economics of scale. Ini semakin banyak volume. Maka biar data proses mengkecil. Ini sebenarnya sedikit mengkecil. Karena perubahan produknya sebanyak itu. Nah kalau dia produknya itu 100 sama 200. Dan saya yang 200 lebih. Lebih hebat lebih beneran. Tapi bukan itu dicari. Jadi economics of scope itu adalah pengurang biaya unit perubahan. Ketika perusahaan menghasilkan dua atau lebih produk menggunakan maksimal transkripsi. Atau sumber daya yang sama. Jadi economics of scope ini. Jadi manifestasi kemungkinan manfaat kos itu dalam fungsi dan dia beri berapa. Semoga keuangan ini. Jadi peningkatan fungsi itu memandang lembaga ini sebagai output service. Yang menggunakan input labor dan kapital. Yang menggunakan inputnya, Yang menggunakan kapital. Seperti, recover dan kapital. Perkombatan Newton, Perkombatan Newton, Perkombatan Newton, Perkombatan Newton, Nah, hasil ketemuan di lapangan yang berik ya. Itu bukti skala ekonomi bagi bank itu cenderung meningkatkan. Meningkatkan di 10 juta ke 10 miliar dolar ke 15 miliar dolar. Presi VPCS yang lebih penting. Inconclusive evidence of the law. Sebenarnya sudah menggunakan profit-based policy. Ini bukan bahwa perusahaan besar cenderung lebih present pada dalam perusahaan besar. Kenapa dampak risiko personal ini? Ini berkurang nilai aktifah oleh don sebabkan oleh penjahatan kerugian personal. Itu dari waktunya berkurang kan rugi. Bilangnya had regress, loss of recourse. Pembayaran untuk pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah, yang tidak dapat dikembalikan. Dia salah kirim. Itu salah masukin. Pembayaran untuk pengeluaran uang dana pada yang dendam. Lalu, pengeluaran aset. Ini risiko personalis, employee turnover. Dari karyawan ke turnover. Lalu tinggi juga semuanya risiko personal. Karena kalau perusahaan keluar, bagi saya ini keluar dari pengalaman, kemahsus yang baru. Itu tidak jari lagi. Ada kesalahan error lagi. Jadi, berdampak risiko bagi perusahaan. Kalau perusahaan juga untuk level manager ke atas, suka ada yang cari orang yang sudah pengalaman. Jadi, kalau untuk yang staff, itu harus bersekiru duit. Tidak mungkin dalam pengalaman. Kalau dia mau dididik, itu bisa mengenal karjur perusahaan. Itu fraud error. To go trading, bearing a lot of risk of risk. Company laundry, confidential risk. Berada revelation of ethical problem via email exchange. Ini ada tekat dengan masyarakat. Ini ada di dalam satu email itu tidak ada. Nah, teknologi ini jenis adalah seperti programming error. Modelnya berisiko. Model yang dibuat itu. Terugikan nasabah, putusannya itu di komplain kan membahayar juga. Tempat-tempat error. Puran managing permission. Puran IT, trokom. List of outreach. Teknologi provider. Value, failure. Efficiency planning. Ketika dengan customer risk ya. Seperti kontrak. Contaknya tidak disepakati. Dan ketidakpuasan dari fully performing technology. Jadi kandidat lagi yang celek. Percewa. Nasabah. Percewa. Percewa. Sehingga bisa menimbulkan ini. Menimbulkan. Pak Kogen juga ya. Berikut adalah kebetulan asal risk ya. Seperti keamanan, security, operasi, dan kebayaran. Di segi tengah risk. Ada yang tengah fraud. Exist risk itu. Percewa legal risk. War, perang. Dampak risiko bagi perusahaan. Jadi perang ISL kan banyak tutup. Banyak tutup. Karena kerawannya ketakutan ya. Nau bekerja kadang. Kan dia ancam terus. Orang pescina itu dibunuhi mah. 35 ribu, hampir 31 ribu. Dibunuhi deh, ISL. Masih akan balas. Balas-balas kayak gitu. Jadi penerisiko perusahaan itu. Proses identifikasi, kemampuran, monitoring, dan penjualan manajemen. Arti mitigasi. Setiap faktor risiko yang melekat pada setiap produk dan jelasan. Nah ini kalau diujilkan dulu, harus bisa jelaskan apa disebut yang pengenal risiko personal. Menjelaskan ini. Maksudnya apa ini? Ini pengenal risiko melihat penyebab terjadinya potensi kemungkinan akibat risiko personal. Jadi risiko itu belum terjadi penerbit potensi ya. Nah di identifikasi, bagaimana, kenapa. Jadi ada beberapa kecara. Bisa melalui risk and control show assessment. Atau melalui loss event database. Atau key risk indicator. Bisa juga bisnis community management. Jadi itu menegang risiko. Sebut, aku perlu memiliki bisnis community management. BCM. di BCM itu proses management terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan perusahaan bank tetap dapat berfungsi meskipun terdapat gangguan. Ini mereka punya backup. BCM merupakan bagian integrasi dengan kebijakan manajemen risiko bangsa. Komponennya adalah penguasa aktif, meralui bisnis impact analysis, BIA, kemudian risk assessment. penguasaan penguasaan bersegur continuity plan di mana itu. Pada walaupun penguasaan dengan risiko Terima kasih. Waktu kita mulai risiko teknologi, teknologi risk. Jadi FPCS teknologi itu merasakan hasil pertama adalah Workforce. Workforce pasti turun. Misalnya kamu bekerjakan empat orang, sekarang tinggal satu orang. Tiga orang tidak dipanjang kontrak. Tiga berapa hemat? Tiga kali gaji mereka itu. Dan Workforce itu melalui peningkatan alokasi input. Jadi PVC peningkatan alokasi input. Ini ada aplikasinya. Setelah kalau punya input sepuluh, Kemanda saja selokasikan pihak pasalnya. Kalau person robot ini. Increase revenue. Melalui output yang lebih berus lagi. Karena dengan IT itu bermacam This product akan tercipta. Decreate perusahaan. Sehingga bisa menekan omset penjualannya. Jadi penggunaan IT selain meningkatkan kecepatan Dan keakuratan transaksi. Setelah pelayanan kewulan sahabat. Juga meningkatkan risiko misalnya, Risiko personal. Jadi hati-hati. Yang dikira itu itu tidak berrisiko. Pergi perusahaan berrisiko juga. Risiko personal. Risiko elektrikasi. Risiko ilegal. Terlalu tidak terlantai akan ilegal. Sama perhitungan suara. Dan juga meningkatkan kecepatan dan keakuratan transaksi. Ini tidak mungkin salah. Dulu kalau minima 100 detik. 5 juta, kuris 50 juta. Itu kan lebih besar risiko. Risiko perputasi. Risiko legal. Risiko kepatuan. Risiko satiasi. Kalau pengguna mengontrol risiko personal ini. Melalui loss from prevention. Training. Development. Review. Employee. Jadi di sisi SDM-nya harus membaiki. Kalau SDM-nya tidak di-proofkan. Masih tinggi orangnya. Itu kan bulan-bulan terjadi. Risiko. Dan makin besar melalui dampak ini. Loss control. Jadi ya. Loss control itu menyebabkan. Ada berdampak pada kerugian. Sehingga ada kontrol. Misal personal itu misalnya ini. Komputernya ada kepenuhan. Beli komputer baru. Itu kan ada gangguan. Terus cepat memperbaiki. Loss financing. Loss insulation. Loss insulation. Isolasi. Jadi permodalan. Sehingga ruangan ini. Bagaimana memperlukan kecepat modal. Ini materi terakhir. Ini bagian terakhir. Berlukan kecepat modal. Gimana caranya. Ada. Ini dua kita. Ceralah tiga sih. Ketama basic indikator. Udah peningkatan indikator dasar. Atau PID. Yang kedua lah. Standard approach. Pernyata standar. Yang ketiga baru menggunakan. Amat. Fund measurement approach. Penangkatan lebih kompleks. Yang masuk dengan penangkatan. Basic indikator approach. Basic indikator itu. Dia lebih gampang sih. Dia melihat dari. Lama bruto. Lama bruto. Tiga tahun terakhir. Gimana. Dan gak boleh rugi. Rugi gak terhitung kan. Contohnya. Nah kalau yang standard approach itu. Hasil berdetail. Jadi. Personal. Dari. 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 Aduh. Tentu. Ya. Ada. Ada tiga. Ini juga. Dari apa. Gross profit. Gross income itu nanti di big down. Jadi. Jadi. Berapa. Apa. Lapan bagian. 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 Berapa. Itu. Hasil resistif. Pengukuran risiko. Personal. Yang mereka miliki. Jadi. Mereka punya. Ukuran sendiri. Sepatnya. Ukuran itu. Bisa. Dari. Data-data stories. Kalau enggak. Berarti. Dia kena tegur. Dari. Kepang sentral. Ya. Atau. Jika. Kita menghitung. Apakah. Bangang itu. Jika. Gak modal. Yang itu. Menghitung. Ada tiga. Pendekatan. Pertama. Basis dikatakan. Post. 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 Amat. Influence. Laksan sebutnya. Jadi. Paling tidak. Terus. Jangan pakai. Indicator. Approaching. Basic. Lebih besar. Beban. Biomodalnya. Ternyata. 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 Pertama. Basic indicate report. Seperti mana yang ukurkan. Jadi. Pertama. Kita ukur. Atmel. Dulu. Risiko personal. Atmel. Risiko personal. dan karir itu rumusnya equity dibagi dengan ATMR jadi ditambah ATMR personal tambah ATMR market market risk juga itu pembaginya salah satu risiko personal ini jadi kita menghitung ATMR itu berapa untuk dalam menentukan dalam perhitungan karir ini rumusnya dua setengah kali beban modal risiko personal bagaimana menghitung beban modal risiko personal itu menggunakan rata-rata dari penyumbuhan perabat bruto tahunan yang mempunyai repositif pada tiga tahun terakhir kalau tidak positif itu itu 0 itu contoh tiga tahun terakhir tahun pertama untung, tahun kedua terakhir rugi, tahun ketiga untung lagi, maka rugi ini tidak dimasukkan perhitungan beban modal risiko personal tidak dimasukkan diabaikan bisa tidak punya kalau yang labahnya itu lebih kecelesan aduh ini rumusnya ini berdua obat modal risiko personal itu adalah pertama gross income ini ditambahkan sampai ini tiga tiga tahun ya jadi kali apa-apa berapa 12,5 ini dibagi N jumlah tahun contoh apa 50% ini digantung itu digantung modal risiko personal ini berdua contoh ini misalnya A itu ingin menghitung berapa obat modal di kolom terakhir ini selalu di 2012 20% tidak masuk ini masuknya 2011, 20, 10, 29 ini hasilnya ini betulnya labah itu mati nanti perangatan begitu yang berhitung apa dalam bahaya itu yang masing-masing di kali N ini contohnya ada angkanya ini misalnya misalnya kita ingin mencari berapa bond modal apa bond modal ini risiko personal menggunakan basic indikator approach jadi ini datanya bank A 2012 ini lah penempatan brutus sekarang data di atas maka penempatan brutus dalam perangkat Amerika TPR itu tahun 2013 saya hitung 2012 2012 2011 2010 ini kan 7500 tambah 3000 tambah 2250 lagi 3 habis itu dikali 500% dikali lagi 255% jadi dikali 255 suri ini tadi ini kali alpha nanti ke PID ini dikali dengan ini 255% ini buah modal ini buah modal 3750 kemudian 3750 ini buah modal risikonya gitu nah penekatan standar kedua penekatan standar standar itu kalau kalau dia basic kan satu aja ke alpha si alpha berapa 15% ini oke beta beta itu lah terkait dengan profisien dari masing-masing apa risiko pendapatan biasakan bidang-bidang misalnya manajemen keuangan dagangan ini kalau kita terkait dengan manajemen keuangan ini maka nanti sendiri beta sendiri lagi dagangan kapinyolan lagi dan terus ada 8 jadi kan satu aja basic indikator 8 ini rumah ini ini nanti sigma ini bergulang kapital yang percaya kan general support ini contoh ya contoh ini 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 ada 8 apa 8 segmen ya jadi pendapatan segmen kopal kainan trading retail banking commercial banking payment and settlement services asset management retail book kainan nah ini nanti masing-masing dihitung berapa pendapatan berutuhnya 2010 misalnya contoh untuk yang divisi corporate finance 2010 1000 2009 1100 108 1000 ini kalau itu rata-ratanya ditambahkan tiga nya beri tiga dikali beta 15% berdukali 25% ini begitu juga untuk trading and sell ini trading and sell kan rugi ini kalau dalam pertunan standar dari situ standar ini rugi tak dihitung dikurang dikurang dari seribu berapa ini dibagi satu dibagi dua ini kan dua kalau yang basic kan rugi gak dihitung ini dihitung berapa masing-masing seperti misalnya kumpul FNN itu 186 band modalnya kemudian trading dia sudah 20 dan seterusnya ini cerang hitung jadi dengan perhitungan data sini bandara resikonya itu 640 ini 646 64 berapa 46 ya bukan ini kan ini kan 640 646 dia berapa itu nanti 646 ini dikali dua setengah ya dua setengah dua setengah itu yang besar kalau beta kali musim-masim ini lagi dengan alpha yang 2,5 alpha itu beta ya ini dapatnya berapa 8 075 ini 8 05 itu ATM darinya ATM dia personal keberkatan biaya berapa basic indikator total ini aja ini itu hanya yang labah ini 8.805 tambahan 65 bagi 2 yang tidak masuk ya dapat berapa ini 8.805 tambahan 65 ini rugi tidak masuk bagi 2 8.131 ini optimal dengan basic basic apple 2,5 kali 11.131 dapatnya 14.137 jadi dengan basic itu lebih tinggi beban modal sehingga ekuitas lebih tinggi kalau dia menggunakan metode apa apa 8.35 tapi kalau tidak menggunakan basic menggunakan standard bisa berapa modal tergurus 14.10 miliar kalau cuma 8 miliar jadi 14.10 miliar nanti nanti ini sudah selesai kira pertanyaan sampai sini sudah cukup jelas Pak biar nanti saya baca kembali di materinya kita potong bukti bukti hari ini oke baik Pak saya hitung ya 1 2 3 bentar saya masuk dulu oke baik Pak bentar mana ini gimana ini ini ya ya ada pertanyaan ada pertanyaan sudah cukup jelas Pak kalau enggak sampai ketemu habis lebaran ya karena Jumat saya sudah mulai oh iya baik Pak habis lebaran kita mulai oke baik Pak tanggal ini tanggal tanggal 19 ya tanggal 19 April ya tanggal 19 April ya Pak ketemu lagi ya Pak nanti episode UTS ya oke baik Pak oke siapa ya ini tanggal berapa 21 ya sekarang tang Pak 21 April ya hari Minggu tanggal 21 hari Senin tanggal 22 22 22 22 ya betul Pak ya saya kiri sampai ketemu tanggal 19 oke baik Pak tanggal 19 Jumat malam oke baik Pak oke ada lagi Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum